Intro Tampil berbeda dengan menggunakan kacamata, rupanya Rizky Bilar sedang mengalami infeksi pada matanya. Hal tersebut terjadi lantaran dirinya tertular oleh sang kakak yang rupanya telah lebih dulu mengalami sakit mata. Artis kelahiran 12 Juli 1995 tersebut pun mengaku jika ini menjadi kali pertama bagi dirinya mengalami infeksi pada matanya. Kabarnya alhamdulillah baik, cuma agak seperti yang teman-teman lihat, saya lagi sakit mata sekitar 3 hari yang lalu sih. Jujur, ini pertama kali saya merasakan sakit mata, lebih baik sakit hati daripada sakit mata ini. Menurut dari dermosa dokter, saya tuh nular dari kakak saya. Kemudian kalau saya nungguan sakit mata, lalu kita bersentuhan, terus ada gatel di mata saya, saya kucek-kucek. Sebenarnya kalau di mata kita gak gatel, harusnya gak boleh langsung bersentuhan pakai tangan. Karena penyebaran virus atau bakteri, udah saya dari tangan ke mata, makanya kalau ada gatel harusnya pakai tisu. Terusnya saat itu saya gak enge, saya kucek-kucek pakai tangan. Dan akhirnya infeksinya menyebar. Akibat dari infeksi mata yang dialaminya tersebut, Bilar pun terpaksa beristirahat selama beberapa hari dari aktivitas syutingnya yang padat. Apalagi Bilar mengaku tak ingin membuat para sahabatnya yang berada di satu lokasi syuting yang sama dengannya turut tertular penyakit mata seperti dirinya. Sebenarnya harusnya saya dua hari yang syuting, host di salah satu program, di salah satu station. Cuma emang saya minta istirahat sih. Karena emang dari kondisi saya tidak memungkinkan, daripada keraman-keraman, saya istirahat 22 hari. Iya makanya sebenarnya iya, makanya saya kemarin gak kerja juga kan. Dan untuk teman-teman saya ketika saya lagi, ini kebetulan saya lagi ada yang ngomongin kerjaan, makanya saya berhubungan di sini. Saya selalu ingetin ke mereka bahwa kalau bersentuh dengan saya jangan kucek-kucek mata ya. Karena awal mula saya sakit ya indikasinya seperti itu. Meski dalam kondisi mata yang sedang tidak sehat, namun keromantisan di antara Bilar dan Lesti tampak tak pernah pudar. Pasalnya, dalam sebuah foto yang beredar luas di media sosial, tampak Lesti dengan setia menemani Bilar yang sedang memeriksakan matanya. Bahkan dalam foto tersebut, keduanya tampak duduk berjauhan sambil bergandingan tangan. Iya kemarin ditemani nama Dede, ditemani nama Teyule juga asistennya Dede dan ada Morena juga. Karena kebetulan kita habis syuting salah satu program dari Eiji. Dan mata saya emang saat itu banyak mengeluarkan air. Akhirnya saya inisiatif ke salah satu klinik mata di Jakarta. Dan emang deket dengan lokasi syuting kita. Ya prihatin lah gitu, menurutnya dia diperhatiin karena emang saat menguos, air mata saya berjucuran mulut. Saya harus pakai kacamata kan, supaya nggak terlalu kelihatan, supaya untuk mencabuk rasanya penyakit mata saya. Cuma setelah itu saya padahal dari dokter, saya minta izin bahwa emang Sabtu atau Minggu ini nggak bisa syuting dulu. Itu harus di setelah itu. Nah paling betul, ada beberapa teman yang kayak nggak soal, sayangnya nggak ada Bilar gitu. Karena informasi kan harusnya 5 per 5 kemarin. Saya sebut aja ya program eksternya, cuma karena emang saya berhalang-berhalangkan. Jadi informasinya kurang lengkap, dan ya menurut mereka kurang seru lah gitu. Cuma mereka mendoakan supaya kesehatan saya bisa yang baik. Sakit yang dialami Rizky Bilar tentu saja sempat mengebohkan para penggemarnya yang sontak merasa khawatir melihat kondisi mata artis asal Medan Sumatera Utara tersebut. Bahkan tak sedikit yang menganjurkan pengobatan alternatif kepada pihak keluarga yang disampaikan melalui pesan di media sosial. Mereka mah sangat-sangat luar biasa banget ya. Maksudnya, dikasih sakit mereka selalu mencukur, dan bahkan ada yang ngasih saran gitu. Kak, ya saya sih dikasih tau sama kakak-kakak saya kan, kadang-kadang ada yang DM ke keluarga saya, ada yang ke Moreno. Saya dianjurkan pake siri kali, tapi saya udah coba sih. Ada yang nganjurkan saya harus pake salep, ada yang nganjurkan saya kompres air dingin. Dan emang ya banyak yang nganjurkan secara tradisional, banyak juga nganjurkan saya pake obat-obat medis. Semua memang belum ada perubahan, dan sekarang mana pergi banget lagi pake air siri ya. Terima kasih telah menonton!